Apa sih Pak yang dijadikan pertimbangan begitu ya atau indikator yang diambil oleh pemerintah sebelum memutuskan Indonesia ini siap begitu untuk memasuki fase endemi COVID-19? Karena kan kalau misalnya kita lihat angka positif COVID-19 ini memang sudah cukup landai begitu ya turun. Tapi kan itu bukankah karena testingnya juga yang rendah begitu Pak? Ya jadi memang testing tetap dipacu di dalam inmen dagri memang implementasinya terlihat menurun akibat oleh karena situasi di kawupaten kota dianggap sudah aman dan nyaman. Tetapi ada satu lagi alat instrumen kita untuk melihat apakah ada kenaikan kasus atau tidak yaitu melalui aplikasi penulis lindungi. Jadi dengan aplikasi penulis lindungi yang dioptimalkan kita bisa melihat di dalam satu daerah apakah trennya naik atau tidak. Jadi sistem pelaksakan kontak yang adanya selama ini melalui aplikasi silacak sekarang ini bisa kita lihat melalui aplikasi penulis lindungi. Oleh karena itu kita memacu semua masyarakat untuk bisa menggunakan aplikasi penulis lindungi. Dan kemudian bagi mereka yang melakukan perjalanan baik di dalam negeri maupun di luar negeri harus melakukan mengisi ihat. Aplikasi untuk mereka yang melakukan perjalanan. Tidak hanya melalui udara, melalui darat, tetapi juga bisa melakukan mengisi ihat tersebut. Jadi ada beberapa indikator yang harus kita lihat. Bahwa indikator itu adalah lanjut kemuliran. Harus kurang dari satu. Ini sudah kita capai. Kemudian angka positivity rate bahkan sekarang sudah 3%. WHO mintanya 5%. Perawatan rumah sakit, BOR, yang diminta adalah 5%. Bahkan sekarang sudah ada hanya 1,5%. Kemudian angka kematian, ini juga sudah dibawah 3%. Kemudian level PPKM, ini juga kita berjuang semua daerah. Dan melalui laporan yang dilakukan evaluasi tiap 2 minggu, ini sudah ada kenaikan. Di mana level tingkat 1 adalah menjadi target semua daerah, keupatan, dan kota. Dan kondisi ini harus terkendali dalam rentang waktu 6 bulan. Jadi benar apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, dalam 6 bulan itu kita evaluasi. Apakah kita semua bergerak ke dalam PPKM level 1, dan kemudian bagaimana angka booster vaksinasi pencapaiannya di setiap kabupaten kota. Dan kemudian kita juga harus melihat positivity rate dari testing, dan kemudian dari aplikasi peduli-peduli yang link terhadap hasil testing tersebut. Baik. Pak, beberapa waktu lalu Menteri Kesehatan RI Budi Gunadisadikin perespon kemungkinan Indonesia ini sudah masuk herd immunity. Bahwa 99,6% warga Indonesia sudah mempunyai antibody dan kebal akan COVID-19. Apakah ini berarti Indonesia sudah mencapai herd immunity, atau malah bisa terancam gelombang lanjutan COVID-19, seperti misalnya di China, begitu Pak? Ya, jadi tingkat imunitas penelitian di Indonesia ada dua. Satu didapat oleh karena dia terinfeksi, kemudian dia sembuh. Yang kedua, melalui vaksinasi. Dan vaksinasi ini ada melalui vaksinasi 1, 2, yang sudah vaksinasi dasar, dan kemudian booster. Nah, persoalannya adalah bahwa COVID ini, coronavirus ini, selalu melakukan mutasi, dan kemudian selalu ada perubahan-perubahan struktur genomnya, dan kemudian struktur molekul genetik yang ada di dalam virus tersebut. Sehingga, walaupun kita sudah mempunyai imunitas, tetap saja masih bisa terinfeksi. Dan dengan terinfeksi tersebut, artinya bisa saja ini terjadi perburukan-perburukan bagi mereka yang punya komorbit. Oleh karena itu, yang kita waspadai sekarang adalah penularan-penularan dengan varian baru. Ini yang harus kita jaga. Dan saat ini, sekarang sudah dilaporkan oleh Badan Kesehatan Dunia, walaupun ini masih dalam pengamatan, dalam monitoring, yaitu berbagai sub-varian dari Omicron. Baik itu BA1, BA2, dan maupun juga yang disebut dengan XA dan XJ. Dan ini yang kita tunggu dan kita lihat, supaya jangan sampai terjadi masuk ke Indonesia. Dan kendatipun ini varian baru muncul, tapi dengan vaksinasi yang ada sekarang ini, paling tidak bisa mengurangi derajat penyakit tersebut. Jadi oleh karena itu, tetap kita himbau, vaksinasi tetap harus digencarkan, dan kemudian protokol kesehatan tetap diterapkan, dan ini hanya bisa ditanggulangi dengan instrumen di mana kita menerapkan Inmen Dagri nomor 22 dan 23 yang mengatur tentang PPKM di Kabupaten Kota. Jadi oleh karena itu, kita harus bersama-sama. Terima kasih telah menonton!